Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjarekaya Paper Cloaks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Oke teman-teman, balik lagi di segmen Anas Review Nah, untuk Anas Review kali ini, aku kedatangan brand dari Malang lagi Ya emang 2020 ini, aku lagi concern buat bantu teman-teman yang ada di Malang nih Terutama brand-brand lokalnya Malang nih, biar bisa ke-expose Nah, daripada penasaran, langsung aja kita mulai Anas Review kali ini Oke teman-teman, ini dia produknya atau paketannya nih Untuk brand ini, namanya adalah brand Fastbrite Nah, Fastbrite ini kalau dari Malang, tempatku itu lumayan jauh Jadi akhirnya sama ownernya itu dikirim pakai GNT Nah, seperti ini paketannya kalau misalnya kalian belanja online atau kalian beli online dari si Fastbrite Oke, teman-teman langsung aja kita buka Aku dapat kiriman apa gitu ya dari si Fastbrite Oke, kita buka dulu Nih, buat kalian yang misalnya penasaran sama apa sih Fastbrite, kemudian katalognya apa aja gitu kan Kalian bisa langsung aja cek link di description di bawah Oke, kita buka dulu Seperti ini Oke, disini sepertinya kita akan dapat kaos ya Nah, paketannya seperti ini Ini dibungkus seperti ini ya Jadi dibungkus kayak gini, kosong Oke, kita buang dulu nih Nah, bentuknya seperti ini ya Paketannya seperti ini Oke, kayak biasanya nih Aku kalau misalnya nge-review bakalan ada 5 aspek yang bakalan aku jelasin Yang pertama ada packaging, kelengkapan-kelengkapan, bahan, sablonan, dan jahitannya So, langsung aja Ini packagingnya seperti ini ya teman-teman Untuk packaging seperti ini Oke, kita langsung aja buka nih Daripada kelamaan Kita dikasih double Lihat packagingnya yang di depan itu ada logo-nya seperti ini Ada clickback seperti ini Ada Instagramnya, fastbrite.co Kita bisa langsung aja cek Atau Facebooknya ada di fastbrite company.co Nah, seperti ini Untuk cari packaging zipnya Oke, kita masuk ke kaosnya nih Nah, seperti ini Oke, sekarang kita bahas ke apa-apa aja nih Kita dapat sticker ya teman-teman Sticker 2 biji nih, sama Seperti ini Oke Nah, kemudian disini ada hang tagnya Nah, seperti ini Ini tebel ya teman-teman Nah, untuk hang tagnya seperti ini Cuma sayang teman-teman Di belakangnya ini atau di depannya juga gak ada harganya Jadi aku gak ngerti harganya berapa seperti ini Oh, kemudian disini ada label Ini satin deh kayaknya Ini label satin seperti ini teman-teman Dan disini ada size Label size Oke Kita coba lihat dulu di dalam Di dalam tidak ada label sablon Nah, untuk di bawah sini juga ada label Ini label woven teman-teman Kuning seperti ini Oke, itu aja sih Untuk kelengkapannya gak ada lagi So, teman-teman langsung aja kita masuk ke bahan Nah, untuk bahan disini Dia pakai combat 30 Cuma Kalau menurutku ya teman-teman Ya, ini karena harus review ya Karena Aku harus mereview secara jujur Nah, untuk bahan disini 30S-nya Kalau menurutku Masih terlalu Apa ya Kayak kurang gitu loh Nah, ini kalian bisa lihat Terlalu dibilang tipis sih Enggak Agak sedikit Panas gitu loh Jadi, entah karena emang Belum dicuci atau seperti apa Tapi kalau misalnya aku feel pegang ini 30-nya agak kurang maksimal Kayak gitu Kemudian Kita langsung aja Masuk ke sablonannya Nah, yang aku suka dari fastbreak Untuk katalog yang ini Aku sukanya adalah Di sablonnya Desainnya seperti ini ya teman-teman Desainnya tuh Simple Tapi kayak Apa ya Kalau menurutku sih Enak dilihat gitu loh Nah, ini di belakang ada Logonya fastbreak Seperti ini Nah, depannya ini Dia pake Plastisol Dan disini ada Kayak efek glitternya sih Oh, enggak Bukan glitter ya Dia lebih ke Plastisol Tapi yang biasa Bukan yang doff ya teman-teman Tapi perpaduan warnanya Aku suka nih Jadi ada warna putih Putih agak kuning Kemudian Orang Ada pink Ada pink tua Ini ada berapa warna pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya, ini Sablonnya 7 warna Jadi seperti ini Ya, kalian bisa lihat Kalau misalnya Ininya sih aku suka ya Sablonanya sih aku suka nih Overall Untuk sablonanya keren Dan presisi banget Untuk sablonanya Oke Kemudian sekarang kita masuk ke jahitan Nah, ini jahitan Nyambung sama bahan tadi Teman-teman Untuk jahitan sih Overall Udah bagus Cuma mungkin Agak lungset gitu ya Kalau misalnya Datang ini agak lungset Kalian juga bisa lihat disini Mungkin Sama fastbreaknya Atau dari bagian QC-nya Belum diserika lagi ya Teman-teman Jadi abis dari jahit gitu kan Itu gak Gak tau Atau udah diserika Karena kena packing Gak tau seperti apa Cuma Yang aku dapatkan disini adalah Agak lungset disini teman-teman Mungkin itu Bisa buat Masukan lagi Buat fastbreak Itu aja sih Minusnya tadi ya Teman-teman Oke Overall Masih oke Cuma disini aku harganya Masih Belum tau ya Teman-teman Mungkin nanti aku cari-cari Di instagramnya Aku taruh di bawah sini Untuk harganya Oke Itu aja yang bisa aku review Kalau misalnya kaos sih ya Gini-gini aja Kalau kaos Oke Buat kalian yang penasaran Sama fastbreak Katalognya apa aja Mungkin fastbreak ini Termasuk brand yang Lumayan baru Jadi mungkin Kedepannya Bisa buat masukan Buat Ownernya Atau buat teamnya Supaya Dibenahin lagi Terutama dari segi Ini sih Dari segi bahannya Agak kurang maksimal Sayang banget sih Dari segi sablon Udah oke Cuma bahannya Masih agak Perlu ditingkatkan lagi Oke mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Kalau misalnya kalian penasaran Sama fastbreak Lagi deh Langsung aja kalian cek link Di description Atau di bawah sini So teman-teman Thank you guys for watching Jangan lupa untuk Like, share, comment And subscribe Stay strong Never give up Paper cloud out Bye-bye teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye 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 Bye